Setelah kemerdekaan Indonesia, HR Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan, Rasuna Said dianggap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Syarikat atau DPR-RTN. Kemudian, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Karena keaktifannya di dunia politik, Rasuna Said kurang perhatikan kesehatannya sendiri. Ia baru diketahui menghidap penyakit kanker darah yang sudah parah.